Dengan cara gak nge-content gak mau nerima, ya kan, sekarang mau gimana gitu, ini kan banyak orang tijen ngomong, ah dua-duanya salah, ngapain diladenin, bukan mau ngeladenin, kita manusia biasa ya mami ya. Kalau terus-terusan diomongin terus di sosmed kan, kita punya keluarga. Karena dari awal, dari awal dia sudah berulah, gue tidak ngomong loh, coba lu bisa cek di tiktok gue, di instagram gue, tidak ada ngomongin soal dia. Sejak digital ya mami. Bener, lu bisa liat, tapi ketika dia ngomong soal anak, itu gue maju. Mami Astrid, penasaran, kalau dia kan udah keluar nih, nah setelah ini kalau dia goreng lagi, dia ngomong lagi di media sosial, apa yang akan dilakukan sama papi dan sama mami? Gue kontenin lagi. Gak akan habis-habis dong, gak ada ujungnya dong. Gak selesai-selesai dong, gak bayu. Nah, tapi kan gue ngebalesnya dengan cara yang smart, gue gak marah-marah. Sekarang gini, jujur ya, kalau misalnya lu tanya, lu kesel gak Uya? Ya kalau gue dibilang gak kesel juga bohong sih. Ya betul. Gue manusia biasa, gue kesel. Tapi gue bilang sama anak gue, sama Astrid, gimana sih cara kita revenge, cara kita membalaskan rasa kesel kita, jangan dengan cara yang seperti yang sama dilakukan. Udah, kita manfaatin aja, udah buat konten Bapak lo, raja konten, dibilang raja gimmick, raja settingan, udah gak apa-apa. Gak masalah diomongin gitu. Ya gak apa-apa. Orang yang bisa bikin gimmick itu di dunia, seluruh dunia ya, pemilihan presiden juga pake gimmick. Orang pinter doang yang bisa mikirin gimmick. Makanya dari dulu acara TV gue gak pernah ada yang sebentar. Ya kita gimmickin sekalian dia. Gak apa-apa kan kita balasnya dengan kita bikin konten, kita setting aja. Maksudnya bukan gue sama dia settingan, tapi kita setting aja buat ini jadi konten. Gitu loh bener ya. Jadi konten. Memanfaatkan dalam tanda kutip gitu ya. Daripada kita dirugin perasaan terus, kita harus cari untung juga dong. Ya udah sekalian aja. Maksudnya emang intinya untuk ngebalasin dengan cara yang kreatif. Salah satunya dengan Bunga Papan turut berdukacita ya. Atas matinya nyali. Atas matinya nyali. Dan Bunga Papan lo pikirin. Kok banyak endorse-nya dateng kemana-mana? Gak cuma pertanyaan aku tuh gini ya, kenapa dia mau bertemu cuma sama Papi Uya. Kenapa begitu ada Mami Astrid masuk, kenapa harus langsung pergi. Kenapa takut gitu. Atau misalkan kalau mau nyolot-nyolot, ya nyolot-nyolot deh, gak apa-apa gitu ya. Tapi maksudnya ngomong. Dan kemarin kebisir. Belum ngomong, belum apa, udah lepas patut terus jalan. Betul. Dan disini kan dia sendiri bilang, ayo selesaikan ke televisian. Tapi jangan dikeroyok. Jangan dikeroyok maksudnya. Gak gini, dia bilang dari kemarin tuh dikeroyok. Eh, lo udah ngomongin anak gue. Iya. Lo udah ngomongin anak gue, anak gue gak ngomong apa-apa lah soalnya. Oke, kita mau kasih lihat lagi buat Sobat Ambiar yang mungkin tadi sempat kelewatan. Dennis memutuskan untuk walk out atau keluar atau pulang. Padahal ini belum selesai, kita live-nya. Kita mau kasih lihat dulu karena tadi juga kita sempat ikutin. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ini dia. Ini kamera siapa? Kari ini juga, kita戴i video sama Sobat Ambiar. Kari, kamu HERE dan 然後에서 significantly short amount. We get up. Kari ini dia покаж�vin baik 있으니까 ada dioko. Kari. Kari. Kari, kamu geri datang lagi произош, kita lihat 5 smut. Because of Goh en route juga. Itembah rus 기다� 1500 buck.